Intro Sebuah video viral di media sosial di mana pria paruh bayam melakukan kekerasan terhadap seorang anak berinisial DS yang masih berusia 12 tahun di sebuah lokasi permainan biliar di Dusun Pekan Seibirung Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Halifah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Dengan disaksikan oleh warga selain menganiaya anak pelaku yang bernama Salmon Panjaitan ternyata juga menganiaya sang ibu kandung yang hendak menyelamatkan anaknya dari amukan pelaku Pasca peristiwa itu, ibu kandung korban berinisial SRH melaporkan ke Satres Krim Polres Tebing Tinggi dan akhirnya pelaku yang berusia 62 tahun itu kemudian diciduk polisi di kediamannya Kapolres Tebing Tinggi AKBP James Hutangaul menjelaskan peristiwa kekerasan itu terjadi karena pelaku tidak terima tangannya terkena bola biliar si anak hingga akhirnya menganiaya sang anak dan ibunya Akibat peristiwa itu, pelaku Salmon Panjaitan kini ditahan di Mapolres Tebing Tinggi dan dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penganiayaan Yaitu anak laki-laki berusia 12 tahun atas nama David Sitokam sehingga hari ini juga dibuka pelaku tersebut akan kami lakukan penahanan Kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini baik ibu kandung dan anak yang umur 12 tahun kami sudah membawa ke rumah sakit bayang bara untuk dilakukan perawatan kemudian cek kesehatan supaya bisa kita tangani apabila ada usaha-perusahaan organ tubuh atau penuat-penuan medis lainnya Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara Jo Ambarita, Tribrata TV Salam Tribrata Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn